Halo, hai, yipi! Bisa kanfa with Kanioni Hai semuanya, kembali lagi bersama Viany dari Kanioni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman yang duduk di bangku sekolah Untuk bikin desain pengumuman pemilihan ketua OSIS Di sini, teman-teman bisa menggunakan kanfa free aja Teman-teman bisa lihat dulu nih, hasil desainnya nanti akan seperti ini Teman-teman udah lihat hasil desainnya? Yuk, kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu aja ke kanfa.com Kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, kita akan masuk ke bagian print products Di sini, kita akan pakai ukuran dari poster Yang ukurannya itu 42 x 59,4 cm Dengan anggapan, desain yang akan kita buat ini akan kita print untuk ditempel di mading Kalau misalkan teman-teman mau bikin pengumuman ini di-share di Instastory Ataupun di Instagram post Kalian bisa tentuin aja ukuran desainnya kalian sesuai dengan kebutuhannya kalian Kita klik terlebih dahulu ya Setelah teman-teman masuk ke blank page seperti ini Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengganti dulu bagian latar belakang desainnya kita Nah, di sini aku akan ambil temanya itu dari elemen ya, teman-teman Kita klik dulu elemen Kemudian kita cari keyword yang namanya Big Crumpled Paper Kita klik aja yang bagian foto Teman-teman bisa cari aja yang tersedia di Canva Free Yang ini ya, teman-teman Kemudian kalian klik kanan pada mouse-nya kalian Terus kalian klik aja set image as background Secara otomatis bagian foto ini jadi backgroundnya teman-teman Jadi teman-teman nggak perlu perbesar lagi area fotonya kalian Selanjutnya kita akan masukkan si kotaknya dulu nih Pengumuman atau inti utama dari desainnya kita Di sini teman-teman masuk lagi ke elemen Kita akan cari elemen yang namanya Grand Stamp Paper Kali ini kita akan masuk ke bagian grafik Kemudian kita ambil yang ini teman-teman Di sini kita ganti dulu warnanya Untuk warna pertama Aku akan pakai warna putih Kemudian di warna keduanya Aku akan ganti dengan kode hex FFF 0 DA Kemudian teman-teman perbesar dulu Kita rotate dulu 96 derajat Kita perbesar Kita taruh di bagian tengah desainnya kita Nah teman-teman kalian bisa copy paste aja Elemen yang sama Tapi di elemen kedua ini Kita akan ubah warnanya itu jadi hitam full Teman-teman bisa arahin aja ke kode hex 0 nya 6 kali Dan teman-teman ubah warnanya itu pada kedua bagian elemennya Jadinya hitam full seperti ini Kemudian teman-teman turunkan transparansinya Di sini aku mau ambil 25 Kita timpakan sedikit seperti ini Kemudian klik position Klik backward Jadi kita buat sistemnya ini Ada bayangannya teman-teman Dengan menggunakan elemen yang sama persis Next Kita akan masukkan bagian polaroidnya nih Di area tengah teman-teman Teman-teman bisa klik aja Shape yang rectangle Yang kotak ini Kemudian kita ubah dulu warnanya Dengan kode hex E4 C2 AD Kemudian kalian rotate sedikit juga Kita pasin aja sama rotasi stem yang ada di belakang Kita taruh Kemudian tonton perbesar seperti ini Kita taruh di bagian tengah dari stemnya Selanjutnya kalau kita ngomongin ketua OSIS Tapi masih belum tahu nih siapa ketua OSISnya Jadi aku mau pakai siluet aja teman-teman Ketimbang foto Kalau foto takutnya mengikuti atau mempromosikan salah satu kandidat ya teman-teman Disini kita akan ambil dari siluet Kita cari aja siluet yang ada cowok dan ceweknya Karena ketua OSIS itu kan bisa cowok dan juga cewek Tonton masuk lagi ke bagian elemen Kita cari aja siluet Kita klik grafik Kita cari dulu yang ada cowok dan ceweknya Nah yang ini nih ada teman-teman Disini kita crop terlebih dahulu elemennya Kita cukup ambil di area pinggangnya aja teman-teman Nggak usah sampai full sampai kaki gitu Kalau teman-teman lihat disini elemennya nggak bisa kita ubah warnanya Tapi kita bisa edit dengan edit foto Kita akan masukkan efek yang namanya duotone Untuk mengubah si siluetnya ini dari warna hitam Menjadi warna yang senada sama temanya kita Yaitu warna coklat Teman-teman bisa pilih dulu aja Duotone Kalian scroll dulu dari bagian efeknya Disini ada yang namanya duotone Kalian klik terlebih dahulu duotone Kemudian kita klik aja yang custom Untuk highlightnya teman-teman bisa ganti aja warnanya itu dengan 6D 5 4 4 5 Kemudian kalian copy bagian kode hexnya Kemudian di bagian shadownya juga kalian pas tekan Kalau misalkan teman-teman udah memasukkan efek di bagian foto elemennya kalian Jangan langsung lanjut mendesain Tapi teman-teman lihat dulu nih di bagian atasnya Apakah sudah tersimpan dan ada notif all change save Atau masih saving pause Kalau masih saving pause teman-teman cukup geser-geser aja bagian elemennya Supaya dia jadinya tersimpan teman-teman Setelah itu teman-teman bisa perkecil dulu bagian elemennya Kita kasih rotate lagi Kita pasin dulu Masukkan ke dalam kotak rectangle-nya Jadinya seperti ini teman-teman Selanjutnya kita akan masukkan label-nya Yang mana ketua osis Yang mana wakil ketua osis Di sini aku mau buat yang laki-lakinya itu ketua osis Kemudian yang perempuannya ini wakil ketua osis Teman-teman bisa masuk ke bagian elemen Kita cari yang namanya red label tag Kita klik grafik Teman-teman bisa ambil yang ini Kemudian kalian perkecil sedikit Kita taruh di bagian ujung dari elemennya Nah jadi seolah-olah si pitanya ini menyambung dengan area tubuhnya Teman-teman bisa copy paste Teman-teman bisa klik flip Kemudian klik horizontal Kalian bisa pasin aja si ribbon-nya ini ke tubuh wanitanya Atau ke bagian pundaknya juga boleh teman-teman Next kita akan masukkan titlenya Ketua osis dan wakil ketua osis Di sini kita klik text Kemudian kita klik aja at this fading Teman-teman bisa pindahkan dulu ke sini Kita ubah dulu fontnya Untuk fontnya aku akan pakai font yang namanya Anonymous Pro Yang ini ya teman-teman Kemudian kita tuliskan dulu ketua osis Kita buat dia textnya jadi warna putih Kita buat dia jadi dua baris Kemudian line spacingnya kita turunkan Masukin deh ke dalam labelnya Berbesar lagi Pasin aja sesuai dengan labelnya Di sini aku mau kasih bold ya teman-teman Supaya textnya lebih kelihatan jelas Kemudian copy paste Di sini kita tulis aja wakil ketua Selanjutnya di sudut kanan atas ini Aku mau kasih question mark Seolah-olah menandakan siapa nih ketua osis dan wakil ketua osisnya kita Teman-teman bisa klik aja elemen Kalian cari aja yang namanya question mark Masih di bagian grafik Teman-teman boleh pilih aja yang mana yang mau kalian pakai Di sini ada beberapa yang tersedia di kanan favori kok teman-teman Tapi di sini aku mau pakainya yang ini nih Yang ada shadow di bagian belakangnya Bukan yang ini Kalau ini kan bentuknya agak 3D ya teman-teman Tapi kalian bisa pakai yang ini Teman-teman ganti dulu warna dari question marknya Untuk warna pinknya kita ubah jadi warna merah Kemudian untuk warna merahnya kita ganti jadi warna putih Kita taruh di sebelah sini Kita kasih rotasi juga supaya gak terkesan kaku sekali gitu ya teman-teman Selanjutnya kita akan masukkan teks di bagian bawahnya sini teman-teman Kita akan tuliskan kata pil ketos Memilu ketua osis Wah keren ya Kemudian di bagian bawahnya kita akan tuliskan Siapakah yang akan jadi ketua osis dan juga wakil ketua osis Di periode berikut ya Teman-teman bisa klik dulu teks Kemudian kita klik aja at the heading Kita akan tulis dulu pil ketos Kita ganti dulu fontnya Untuk fontnya kita akan pakai yang namanya tan new york Teman-teman bisa klik yang ini Tersedia juga fontnya itu di canva free ya teman-teman Kemudian kita ganti dulu warnanya Di sini aku mau pakai warna coklat Untuk kode hexnya itu 6D 54 45 Sesuai sama siluetnya Kemudian kita taruh di bagian bawah Kita rotate sedikit Menyesuaikan sama stemnya Setelah itu Tunggu-tung klik lagi at the sub heading Kita tuliskan Siapakah ketua osis Dan wakil ketua osis selanjutnya Kemudian untuk fontnya Di sini kita pakai yang anonimus pro Kita perbesar sedikit Kemudian kita ubah dia jadi warna coklat Taruh di bagian bawahnya Kita perbesar Taruh deh di sini Teman-teman bisa pasin lagi bagian dari elemennya kalian Oke deh teman-teman Di sini aku sudah merapikan bagian desainnya kita Selanjutnya kita akan masukkan penjelasan Tentang ketentuan-ketentuan pendaftaran Untuk jadi calon ketua osis Ataupun wakil ketua osis Teman-teman bisa masuk dulu ke bagian elemen Kita akan cari yang namanya Hand drawn Organic Generic Planner Teman-teman bisa klik aja yang grafik Kemudian kita akan pakai yang ini teman-teman Nah di sini teman-teman akan ubah dulu Si warna birunya jadi warna putih Kemudian untuk warna hijaunya ini Kita ubah jadi warna coklat Kemudian di sini kita akan crop terlebih dahulu Kita crop bagian bawahnya ya teman-teman Supaya dia lebih pendek Kemudian klik done Kita taruh seperti ini Kemudian kita copy paste Kita taruh juga di sebelah kanan Sekarang kita udah punya dua bagian kotaknya Masing-masing kotak akan kita isi dengan informasi Di sebelah kirinya aku akan kasih tanggal periode pendaftaran Untuk jadi calon ketua osisnya Sedangkan di sebelah kanannya Aku akan kasih kriteria untuk bisa daftar jadi ketua osis itu seperti apa Teman-teman bisa klik aja teks Kemudian kita klik atas sub-eading Kita tuliskan periode pendaftaran Kita ubah dulu fontnya dengan anonymous pro Kita kasih bold Kemudian kita ganti font colornya dengan warna coklat Kita rotate sedikit dan kita perbesar Kemudian kita copy paste tulisan pil ketos Dan kita ganti dengan tanggal periode pendaftarannya Misalkan tanggal 10 sampai 20 Oktober Kita buat dia jadi dua baris Kemudian kita turunkan line spacingnya ya teman-teman Kita perkecil Dan masukkan deh ke dalam kotaknya Teman-teman bisa atur lagi rotasinya Menyesuaikan sama bentuk shape-nya Karena setiap rotasi teman-teman Dan aku ini pasti berbeda ya teman-teman Jadi kalian bisa sesuaikan aja dengan rotasi bentuk shape yang udah kalian masukkan Selanjutnya di sebelah kanannya Kita akan tuliskan tentang kriterianya Teman-teman bisa copy paste aja Teks yang ada di sini Kita pindahkan ke sebelah kanan Kriteria pendaftaran Kita ubah dulu jadi satu baris Kemudian kita tambahkan lagi At the subheading Tonton bisa tuliskan aja kriteria pendaftaran ketua OSIS ini seperti apa Misalkan nih murid kelas 11 Kemudian dapat Dapat mengatur waktu Memiliki semangat dan tanggung jawab Kita ubah dulu ya Jadi font anonymous pro Kita perkecil dulu Kemudian kita turunkan line spacingnya Kita taruh di sebelah kanan Kemudian kita atur aja si rotasinya Oke deh teman-teman Ini sebenarnya sudah selesai ya Tapi sebagai pemanis Aku akan klik elemen Kemudian kita cari yang namanya magnifying Kita akan pakai loop kaca pembesar seperti detektif Nah teman-teman bisa cari aja yang mana yang free Kalian bisa tentuin aja sesuai dengan keinginannya kalian Aku akan pakai yang ini ya teman-teman Kemudian kita taruh aja di sebelah kanan Seperti ini Dan tara sudah deh selesai Kalau misalkan teman-teman mau kasih link pendaftaran di bagian bawahnya Itu juga boleh banget Ataupun kalian pengen masukin Instagram Ataupun TikTok Ataupun Twitter dan lain-lainnya Media sosialnya sekolah kalian Itu juga boleh banget Nah teman-teman Kalau misalkan kalian sudah selesai Kalian bisa klik share Kemudian kalian download Kalau misalkan teman-teman mau share di media sosial aja Kalian bisa save dengan PNG Tapi kalau teman-teman mau print posternya Kemudian kalian tempel di mading Kalian downloadnya sebagai PDF print Oke deh teman-teman segitu aja tutorial dariku Untuk membuat flyer pemilihan ketua OSIS Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lagi cari ketua OSIS baru ya teman-teman Next mungkin kita akan buat flyer untuk perekrutan anggotanya Wah gak sabar banget nih teman-teman Ditunggu ya Yuk teman-teman langsung dipraktekin aja Jangan coba ditonton doang Aku tunggu hasil karyanya kalian Tag aku di Instagram story dengan hashtag Gokan Fashion Dan mention aku di C-A-N-I-O-N-G nya 2 Thank you semuanya yang sudah nonton tutorial hari ini Jangan lupa like video ini dan juga subscribe Nyalain notifikasinya Supaya teman-teman dapat informasi Kalau aku ada upload video baru lagi Jangan lupa share ke teman ataupun saudaranya kalian Supaya mereka juga sama-sama belajar kanva bareng kita Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax